Selamat pagi Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Hari dimana kita merayakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat besar di hidup kita. Bahwa Allah itu tetap sama dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama tinggikan Allah kita yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib, amin. Mari kita berikan suara kan, Haleluya, come on. Dia Allah yang besar, Allah mulia. Wow, come on. Mari sama-sama suruh kan. Orangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru, tuangkan tanganku dan memuji-Mu. Amin Tuhan. Nunggu ku tak sama sejak kau ada, dan tinggi kau lapisan segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagimu. Kawan, semuanya katakan. Keagungamu, kedasyaptanmu, berpancar dari indahnya dunia. Kau lah yang ada, kau ciptaan karyamu. Karyamu, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Karyamu, sungguh tiada taranya. Come on. Selalu cukup bagimu. Keagungamu, Tuhan. Keagungamu, kedasyaptanmu, terpancar dari indahnya dunia. Kau lah yang ada, kau ciptaan karyamu. Sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kau lah yang ada, kau ciptaan. Terpengar, kau ciptaan aku. To God be the glory, for the things he is done To God be the glory, for the things he is done To God be the glory, for the things he is done Keagunganmu, kedahsyatanmu, terpancah dari indahnya dunia Kami nyatakan, Yesus mulia Segala yang ada, takau ciptakan karyamu Sungguh tiada tarahnya, kami nyatakan Yesus mulia One, two, three, go! Oh 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 Oh, mulia namamu, mulia namamu, yes, mulia namamu Tuhan, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Hari ini kami benar-benar Tuhan, mau mendekat Tuhan, dan mendengarkan isi hatimu Bapak. Mari saudara, terus arahkan hati kita pada Tuhan. Tidak ada yang dapat pisahkan, ku dari terangnya kasihmu. Kau hadirkan ketenangan, yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan, kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya, kau setia. Selamanya, kau setia. Kau hadir di setiap langkahku, dan kau hapus kesalahanku. Dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan, kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya, kau setia. Tanda ku berserah kepadamu. Tanda ku berserah kepadamu. Oh, your presence Never leaves me And you'll never Forsake me Come on! Oh, your presence Never leaves me And you'll never Forsake me Oh, your presence Never leaves me And you'll never Forsake me Oh, your presence Never leaves me And you'll never Forsake me Oh, your presence Never leaves me And you'll never Forsake me Oh, your presence Oh, your presence Jesus! Kau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Kau buktikan Tantau setia Yes, Lord Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berseraku padamu Selamanya Selamanya Tantau setia Tantau setia Come on! Sing it out! Oh, your presence Oh, your presence Never leaves me Never leaves me And you'll never Forsake me Yes, Jesus! Yes, Jesus! We worship you, Lord Yes, Jesus! Yes, Jesus! Tuhan janjimu begitu ajaib Dalam hidup kami, Tuhan Buah hadiratmu menyertai Setiap orang-orang yang takut Akan kau, Tuhan Tuhan teguhkan setiap jemaatmu Tuhan pagi ini, Tuhan Bongkok Allah yang Immanuel, Tuhan Allah berserta dengan kami, Tuhan I set my eyes Upon your feet Oh, Jesus I set my heart Responding to your love I cast my fear And surrender all to you Lord, hear I worship you How I need your presence, Lord 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 Spirit of hope Draw me closer to you, Lord Spirit of hope Spirit of hope Glowing into my heart As I worship you As we worship you, Lord I'll set my eyes upon your feet, oh Jesus I'll set my heart, responding to your love I cast my fear, and surrender all to you Come on, sing it out Lord, here I will save you Jesus, how I need your presence, Lord How I need your presence, Lord Spirit of hope, throw me closer to you, Lord Spirit of life, flow it into my heart How I need your presence, Lord How I need your presence, Lord Spirit of hope, throw me closer to you, Lord Spirit of life, flow it into my heart, as I worship you Let it be a cry from my heart Pouring out a sacrifice of praise Let it be a worship from my heart, in my surrender Let it be the sweet song to you Let it be the most that I can give Let it be a worship from my heart Let it be a worship from my heart Let it be a worship from my heart Pouring out a sacrifice of grace Let it be a worship from my heart, in my surrender Let it be a worship from my heart Let it be a worship from my heart How I need your presence, Lord How I need your presence, Lord Spirit of hope, throw me closer to you, Lord Spirit of life, throw me closer to you, Lord Spirit of life, throw me closer to you, Lord As we worship you, Lord As we worship you, Lord Draw us near to you, Lord Bawa kami Tuhan Bawa kami Tuhan Tuhan Urbong Tuhan 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 Lakukan ganda ku tengah-tengah kami Tuhan Lakukan ganda ku tengah-tengah kami Bapak Dihar ku tengah-tengah kami Altyapun Tuhan Tuhan Kami menghormatimu, Tuhan. Puji Tuhan Pagi hari ini kita Boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan Merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan Yang selalu baru setiap pagi Sesuai janji firman Tuhan Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan Yang temanya atau judulnya Dikatakan kembali pada kasih mula-mula Atau kembali kepada first love Kasih yang mula-mula Sebenarnya saya tidak akan bicara Tentang satu fokus Bahwa kita harus kembali pada kasih mula-mula Sesuai khutbah yang tema kasih Karena saya ingin sebenarnya Membagikan satu khutbah yang bersifat eksposisi Berapa orang mungkin pernah tahu khutbah eksposisi Khutbah yang membahas ayat demi ayat Ini adalah bagus kalau kita membahas satu perikop Dari ayat pertama sampai pada ayat yang terakhir Supaya kita bisa melihat secara utuh Dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mendalam lagi Lebih daripada sekedar tema Tapi jangan khawatir saya tidak akan pilih yang panjang Cuma tujuh ayat saja Itu ada di Wahyu Wahyu pasol yang kedua Ayat satu sampai yang ketujuh Ini bicara tentang penglihatan Pesan yang diberikan Tuhan kepada Rasul Yohanes Kepada jembat atau malaikat di Ephesus Nah Bagus sekali kalau kita melihat ini Dari segi khutbah eksposisi Karena pada awalnya Mungkin kita hanya melihat satu sudut Pandang bahwa disitu ada Satu perintah atau satu tujuan Tuhan mengatakan kembali pada kasih yang mula-mula Tapi sebenarnya kalau kita bahas Dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh Kita akan bisa mendapatkan lebih daripada itu Sama seperti seorang Yang menggali Kedalaman tanah Seorang penambang emas Dia tidak tahu di bawah Di bagian dalam itu ada apa Tapi dia hanya menggali-menggali Dan waktu dia menggali dengan metode Dan cara yang paling tepat Dia akan mendapatkan emas yang luar biasa Dan saya percaya Hari ini kita akan melihat satu emas Satu pesan yang luar biasa Daripada Tuhan Saya minta kita berdoa dulu Lebih dahulu Kita minta pimpinan roh kudus Supaya menerangi Panjang Khutbah ini Penerangan yang luar biasa Dan daripada dia sendiri Bapak aku berdoa Supaya roh kudus Rohmu sendiri Bekerja Di seluruh pikiran Hambamu ini Biar renungannya Dapatkan hikmat Daripada engkau Dan apa yang dibagikan Sesuai dan isi hati Daripada engkau Kami berdoa Supaya Setiap orang yang mendengar Firmanmu Hari ini Di tempat Di rumah masyibasi Akan mendapatkan Pewahyuan yang luar biasa Daripada engkau sendiri Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Jadi saya ingin memberikan Satu latar belakang dulu Ini bicara tentang Jemaat di Ephesus Tapi sebenarnya Kalau kita perhatikan Bahwa Bukan cuma kepada Jemaat di Ephesus Yang diberikan Pesan Tapi ada tujuh jemaat Ya ada tujuh jemaat itu Dan Boleh dikatakan Tujuh jemaat ini Merupakan Jemaat kota Ya mulai daripada Kota Ephesus Kemudian di kota Smyrna Kemudian di kota Pergamos Tiatira Sardis Hilda Fidelavia Dan terakhir Ada Laodikia Ini semua Adalah kota-kota Yang berada Di wilayah Pemerintahan Roma Pada zaman dahulu Yang disebut Provinsi Asia Dan menarik Bahwa tujuh ini Mereka terangkai Dalam satu Jalan yang besar Dimana Pusatnya adalah Metropolitan Kota Metropolitan Adalah Ephesus Dan pesan yang pertama Dibulai kepada Ephesus Nah supaya kita bisa Mengerti lebih mendalam Latar belakangnya Siapa yang Ditugaskan Tuhan Untuk memberikan Pesan ini Dia adalah Seorang rasul Yang bernama Yohanes Dan kita kenal Yohanes disebut Adalah murid Yang sangat Dikasihi Yesus Dan kalau kita Lihat pesan-pesan Yang diberikan Oleh rasul Yohanes Dalam bukunya Kitab Yohanes Injil Kitab Yohanes Itu bicara Banyak tentang Kasih Salah satu contoh Yohanes 3 16 Dan juga Dalam Satu Yohanes Dua Yohanes Tiga Yohanes Bicara Banyak Tentang Kasih Jadi boleh dikatakan Yohanes ini adalah Seorang Yang diberikan Pesan Oleh Tuhan Untuk memberitakan Hidup Dalam kasih Yang kuat Ya Berapa surat-surat Yohanes dikatakan Allah adalah Kasih Allah Sebab itu Kita harus Mengasihi Tinggal Dalam kasih Kita harus Melakukan Perintahnya Kalau kita Mengasihinya Dan perintahnya Apa Kasih Jadi Balik-balik Yohanes Bawa menekankan Tentang Kasih Jadi kita tahu Bahwa pesan Yang utama Juga adalah Tentang Kasih Baik Kita lihat Eksposisi Mulai Dari ayat yang pertama Wahyu dua Ayat yang pertama Dikatakan Tuliskanlah Kepada Malaikat Jemati Ephesus Inilah firman Dari dia Yang memegang Ketujuh bintang itu Di tangan kanannya Dan berjalan Di antara Ketujuh Kaki Dian Emas itu Pertama Kata yang kita harus Ketahui disini Ada dikatakan Malaikat Tuliskanlah kepada Malaikat Jemaah di Ephesus Malaikat kita tahu Adalah Roh Yang tidak kelihatan Atau sesuatu yang Suatu ciptaan Tuhan Yang khusus Untuk membawa pesan Kepada Manusia Dia bukan manusia Seperti kita Apakah pesan itu Seperti itu Kalau kita lihat Artinya Malaikat disini Bahasa aslinya disebut Angelos Messenger Pembawa pesan Dan juga adalah Gembala Pastor Jadi Malaikat disini Bisa juga berarti Gembala Kepada Tim pengembalaan Kepada orang-orang Yang dikhususkan Untuk Menggembalakan Jemaat Pendeta Para pemimpin Bishop Dan sebagainya Mereka ini Diberikan pesan Oleh Tuhan Untuk Jemaat Yang mereka Pimpin Bukan berarti Tidak ada Mengandung arti Malaikat Karena dikitab Wahyu Banyak sekali Cerita tentang Malaikat Tapi ada Dua arti disitu Bahwa Tuhan Mengutus Malaikat Untuk Memberikan pesan Atau Menjaga Melindungi Jemaat Tuhan Seperti firman Tuhan Katakan Malaikat Berkema Di sekeliling Orang yang Percaya Mengasih Dia Tapi Ada pesan Yang luar biasa Bahwa ini juga Berbicara Pada Semua orang Yang memimpin Dalam jemaat Para gembala Tuhan Mengutus Pesan ini Tuhan Menyampaikan Pesan ini Kepada jemaatnya Melewat Gembala Kemudian Yang berikut Ada kata Tujuh bintang Kemudian Ada Tujuh kakidian Ini tidak lain Adalah Yang kalau kita baca Lebih jelas lagi Adalah Ketujuh Gembala itu Ya Di dalam jemaat Jemaat itu Itu adalah Tujuh Malaikat Kemudian Tujuh kakidian Tujuh jemaat itu Semua jemaat Tapi Pengertian Tujuh Selalu melambangkan Kesempurnaan Artinya Tuhan Simbol ini Bicara pada Semua gereja Kepada Semua gereja Dari masa dahulu Sekarang Sampai Kedepan Sampai Seterusnya Semua jemaat Diberikan Pesan Apakah mereka Punya Kelebihan Apakah mereka Punya Kekurangan Ini harus Diperiksa Harus Diselidiki Pertahankan Yang baik Dan kemudian Buang Atau Kembalikan Kepada hal Yang benar Kalau kita Melakukan Yang salah Jadi itu Bicara kepada Tujuh Malaikat Dan tujuh Jemaat Bicara tentang Gereja Pada semuanya Gereja universal Termasuk Gereja kita Kemudian Wahyu 2 Kita lihat Wahyu 2 Ayat 2 Dan wahyu 2 Ayat 3 Dikatakan Aku tahu Segala pekerjaanmu Baik jeripayamu Maupun Ketekunanmu Aku tahu Bahwa engkau Tidak dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau Telah mencoba Mereka yang menyebut dirinya Rasul Tapi yang sebenarnya Tidak demikian Bahwa engkau Telah mendapati Mereka Pendusta Ayat 3 Dikatakan Dan engkau tetap sabar Menderita Oleh karena namaku Dan engkau tidak Mengenal Lelah Pertama kita harus tahu Ayat 2 Dan ayat 3 Bicara tentang Pujian Yang baik Daripada Jemaat Efesus Secara ringkas Saya mau katakan Ini ada 7 Ya kalau kita baca Baik-baik Kita perhatikan Dan saya sudah lihat Disitu ada 7 Ada 7 poin Yang dikatakan Jemaat ini Luar biasa Yang pertama Mereka berjeripaya Mereka Adalah jemaat Yang bekerja keras Membanting tulang Demi pekerjaan Pekerjaan rohani Labor Kata labor Dalam bahasa Inggris Kata bekerja Mereka berjeripaya Ini bukan jemaat yang Yang santai Ini jemaat yang Bekerja keras Kemudian dikatakan Mereka bertekun Pasien Jemaat yang Tidak berhenti Dari hari ke hari Sampai menerima hasil Seperti seorang petani Yang sabar Mereka bertekun Dari hari ke hari Dan yang menarik Dikatakan firman Tuhan Mereka tidak sabar Terhadap orang jahat Yang menyebut diri Rasul Artinya mereka mengetes Menguji Setiap pengajaran Dari luar Pengajaran Dari mana-mana Yang datang Mereka uji Apakah benar Kalau ada orang Mengatakan dia rasul Diperiksa Apakah benar pengajarannya Ini adalah gereja Yang menjaga Kemurnian Doktrin Mereka tidak mau Tersesat Dan ini sangat baik Saudara Banyak sekali gereja Yang terombang Ombing Dalam berbagai pengajaran Dan mereka tidak kembali Pada ajaran yang dasar Sehingga mereka Makin lama Makin mundur Kemudian yang keempat Mereka sabar Demi Kristus Mereka tidak Mementingkan Diri sendiri Mereka sabar Ya Perseverance Dikatakan Mereka Yang kelima Mereka menderita Demi Kristus Rela menderita Ini satu hal Yang luar biasa Banyak orang Mau senang-senang Banyak orang Mengatakan Kalau ikut Tuhan Semuanya baik-baik saja Semua sehat-sehat saja Semua indah-indah saja Padahal ada juga Bagian di mana mereka Menderita dalam Kristus Yang kena Mereka tidak mengenal Lelah Rela capek Mereka tidak pernah Merasakan capek Dan yang ketujuh Dikatakan firman Tuhan Mereka membenci Pengikut Nikolaus Nah kita akan bahas itu Saya akan Kembali ke situ Tapi ada tujuh hal yang baik Tujuh hal yang luar biasa Perhatikan saudara Ayat 2 dan 3 ini Mengatakan Tuhan tahu Segala pekerjaan Tuhan tahu Segala hal Dari zaman dahulu Sampai hari ini Semua gereja Semua pelayanan Semua Ministri apapun Tuhan tahu Karena Tuhan ada Rohnya ada Di tengah-tengah jemaat Dan dia memperhatikan Kata tahu Dalam bahasa aslinya Mengatakan Dia memperhatikan Mengamati Melihat dengan saksama Menemukan segala satu Tidak ada yang tersembunyi Itu yang dimasukkan tahu Aku tahu Segala pekerjaanmu Jadi Ketahuilah bahwa Masa yang lalu Sampai masa hari ini Setiap jemaat Setiap pribadi Setiap keluarga Setiap pemimpin Setiap kita semua Ada di mata Tuhan Tuhan tahu Apa yang kita sudah lakukan Nah Ini hal-hal yang baik Apakah hal-hal yang baik ini Satu hal yang perlu dibuang Tentu saja tidak Semua yang baik Tuhan mempertahankan Tuhan ingin supaya Semuanya dikembangkan Nah Ayat yang keempat Kita sampai ke situ Namun demikian Aku mencelah engkau Aku mencelah engkau Nah disini Setelah tujuh hal yang Luar biasa baik Boleh dikatakan Ditemukan pada jemaat Ephesus Tapi ada satu hal Yang sangat mendasar Yang Tuhan temukan Yang sebenarnya Sangat tidak baik Dikatakan firman Tuhan Aku mencelah engkau Karena engkau Karena engkau Telah meninggalkan Kasihmu Yang semula Forsaking Meninggalkan Your first love Kasih yang mula-mula Nah ini yang boleh dikatakan Sangat fatal Sehingga di ayat yang kelima Dikatakan Sebab itu Ingatlah Ingatlah Betapa dalamnya Engkau telah jatuh Sebagus-bagusnya jemaat ini Dengan Ciri khas yang luar biasa Menjaga kemurnian Doktrin yang luar biasa Hidup di dalam Rela menderita Dan berbagai hal-hal yang tadi saya katakan Tapi sewaktu mereka telah kehilangan Kasih yang mula-mula Tuhan mengatakan Ingat Sudah jatuh parah Sudah sangat parah Perhatikan saudara Demikian juga dalam kehidupan kita Kita bisa melakukan banyak hal Untuk Tuhan yang kelihatannya sangat rohani Kita melayani dengan luar biasa Kita bekerja keras Kita menderita Tapi kita melakukan segala sesuatu Itu seperti rutinitas saja Satu yang Tidak ada passion untuk menyenangkan hati Tuhan Atau menyenangkan Atau mengasih benar-benar orang-orang Kita sudah jatuh saudara Jemaat ini walaupun kelihatannya besar Luar biasa Kalau Sudah kehilangan kasih mula-mula Sudah jatuh sangat dalam Saya tidak ingin membawa kita dalam satu penuduhan Untuk kita kembali Pada hal-hal yang Legalistik Atau hukum Atau peraturan Tetapi Coba periksa Setiap hati kita Apakah hati kita Masih sama seperti dahulu Sewaktu kita pertama kali bertemu dengan Tuhan Kita lahir baru Kita cinta kepada Tuhan Kita rela melakukan apa saja Kita menyembah Tuhan Kita baca Alkitab Kita melayani orang Kita memberitakan Kita pergi kemana-mana Karena kasih kita kepada Tuhan Kenapa kita mengasihi Tuhan Karena Tuhan lebih dahulu Mengasihi kita Bukan kita yang mengasihi lebih dahulu Tuhan yang mengasihi dulu Jadi kalau kita mau kembali Kita lihat Tuhan Betapa besar kau telah mengasihi aku Aku dahulu orang seperti ini sekarang Telah dipuldikan Betapa besar kasih Tuhan Kita harus renungkan kembali Jadi sebenarnya Apa artinya Kembali kepada kasih Mula-mula Kasih kepada Tuhan Dan kasih pada sesama Pertanyaan saya Yang mana Yang jemaat Efes ini hilang Kasih kepada Tuhan Atau kasih kepada sesama Menurut pengamatan saya Mereka tidak kehilangan Kasih kepada Tuhan Karena dikatakan mereka melakukan Segala sesuatu untuk Tuhan Mereka giat Mereka mempertahankan doktrin Mereka rela menderita Ini satu jemaat secara Secara fisik Dari luar Dari kegiatan Dari aktivitas Tidak salah untuk mengatakan Mereka adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan Tapi pertanyaannya Apakah mereka Kehilangan kasih Yang model yang kedua Kasih kepada Saudara-saudara Kasih kepada tetangga Dikatakan firman Tuhan Kasih kepada saudara seiman Kasih kepada Orang dalam lingkungan dekat kita Kasih kepada teman kita Apakah mereka masih sama seperti dahulu Kalau kita perhatikan dalam Alkitab Ada beberapa referensi yang kita ambil di luar Wahyu Salah satu contoh Galatia 5 Ayat 13 sampai 14 Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tapi janganlah kamu mempergunakan Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini Yaitu Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Jemaat Efesus Tidak kehilangan kasih pada Tuhan Tapi mereka sudah kehilangan kasih kepada sesama Karena kasih kepada Tuhan Akan mengakibatkan kita akan mengasih kepada orang-orang Demikian juga di Di firman Tuhan yang lain Misalnya di 1 Korintus 8 1 sampai 8 Saya tidak usah baca semua Tapi kita lihat bahwa disini ada satu contoh jemaat Yang Tuhan puji namanya jemaat Makedonia Jemaat Makedonia dikatakan Oleh Paulus Dia ceritakan jemaat Makedonia kepada jemaat yang berada di Korintus Dia tulis pada jemaat di Korintus Jemaat Makedonia dikatakan Sekali selagi dicobai dalam berbagai pencobaan penderitaan Suka cita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan Ini jemaat yang boleh dikatakan bukan jemaat yang kaya Mereka miskin Mereka kekurangan Tapi sewaktu ada pelayanan kasih Mereka rela Mereka bahkan meminta pada Paulus Supaya mereka diikut sertakan untuk melakukan pelayanan kasih Luar biasa Mereka ini patut dipuji Mereka ingin mengambil bagian dalam hal apapun Ini satu contoh jemaat yang luar biasa Kemudian juga Ada dikatakan dalam satu firman Tuhan dikatakan Kasih terhadap saudara adalah tanda hidup baru Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh Kita harus mencontoh Tuhan Yesus Dikatakan firman Tuhan juga Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Jika seorang memiliki harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tapi menutup pintu hatinya terhadap saudara Bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya Ini bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang punya kasih kepada saudara yang lain Satu lagi Kalau kita lihat dalam kisah rasur-rasur pasal yang keempat 32-35 Di sini dikatakan cara hidup jemaat Jemaat yang pertama mereka sehati Mereka sejiwa Dan mereka mengatakan Segala sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Mereka tidak mengatakan milik mereka adalah diri sendiri Mereka memberikan kepada rasur-rasur Tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah Menjual kepunyaannya Dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan mereka letakkan di depan kaki rasur-rasur Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya Luar biasa bukan? Ini jemaat yang segala hal yang dia miliki Harta, kelebihannya Dipakai supaya tidak ada satu jemaat pun yang berkekurangan Ini bukan satu contoh di mana kita harus menjual segala sesuatu yang kita punya Untuk kemudian dibawa dalam jemaat, dibawa dalam gereja Tapi mereka sangat peka tentang kebutuhan-kebutuhan di dalam jemaat Kalau orang dalam kebutuhan pasti mereka akan melakukan segala sesuatu Supaya mereka bisa membantu orang lain Nah ini penerapan praktis mungkin kita harus perhatikan Dalam masa-masa COVID-19 saat ini Bagaimana kah kita punya sikap terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian Orang yang membutuhkan bantuan Apakah kita seperti jemaat mula-mula yang kasihnya rela memberi sampai habis-habisan Karena mereka mengasihi Tuhan Mereka inilah semangat kasih mula-mula yang ada Kasih kepada Tuhan dan kasih untuk memperhatikan orang lain Apakah kasih bicara tentang hal memberi saja? Bukan Kasih bicara tentang hal mengampuni orang Seperti tadi saya katakan Kalau kamu membenci saudaramu Kamu dikatakan seperti seorang pembunuh Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu Musuh saja harus dikasihi Bagaimana dengan teman kita Yang mungkin menyakiti kita Bagaimana dengan suami, istri, adik, kakak, orang tua Saudara benci, saudara tidak mengasihi Sudah kehilangan kasih kepada mereka Musuh pun harus dikasihi Ingat orang Kristus punya standar kasih yang luar biasa Ekselen Ada orang tampak pipi kiri, kita kasih pipi kanan Supaya orang bisa melihat bahwa kita itu adalah Orang yang sungguh-sungguh luar biasa Yang mencerminkan Kristus yang penuh dengan kasih Inilah yang kita Yang jemaat Efesus hilang Mereka Hilang kasih kepada saudara-saudara Jadi apa yang kita bisa belajar dari sini Saudara Jemaat ini Sampai saat ini kita lihat Jemaat ini ada tujuh poin yang luar biasa Mereka Dipuji Tuhan Kemudian mereka Butuh satu hal untuk perbaikan Yaitu kasih Tapi saya mau Kembali kepada satu Satu topik yang mengatakan Tuhan Tuhan menghargai mereka Karena mereka juga Membenci pengikut Nikolaus Apa artinya ini Ini menarik saudara Dari apa yang saya pahami Saya pelajari Ada dua arti sebenarnya Pengikut Nikolaus Pertama dari satu kata Katanya saja Nikolaiut Nikolaus Nikolatian Ini artinya Niko adalah memerintah Menguasai Memenangkan Jadi Kanker Lati Lati Artinya Orang-orang awam Orang-orang biasa Jadi pemimpin Pemimpin rohani Yang Menguasai Membawahi Memerintah Orang-orang awam Tuhan tidak suka Ya Ini satu hal yang Yang tidak boleh Dalam jemaat Kita semua Adalah satu sama yang lain Adalah orang yang Menjadi hamba Kita mengasihi Dan juga Tandanya kita mengasihi Kita melayani Satu sama yang lain Bukan kita Bosi Nah persoalan dalam jemaat Banyak sekali Mereka merasa Bahwa kalau mereka Jadi pemimpin dalam jemaat Mereka seperti Pemimpin dalam tentara Mereka seperti Pemimpin dalam perusahaan Mereka memperlakukan jemaat Seperti anak buah mereka Ini Tuhan tidak suka Pengikut Nikolaus Pemimpin orang-orang yang punya Gaya hidup Memerintah Tuhan tidak suka Kita harus Mengasihi satu sama yang lain Arti yang kedua Nikolaus adalah pengikut Nikolaus Seorang Satu ajaran Pada masa dahulu Yang hidupnya apa Kompromis Mereka hidup dalam dosa Mereka hidup di dalam Ketidak murnian Artinya mereka tidak Hidup dalam ketidak kudusan Bahkan mereka juga Sangat-sangat Menerima orang-orang yang Menganggap bahwa Ya keselamatan bukan di dalam Kristus Ada banyak keselamatan yang lain Jadi ini orang-orang yang Terlalu toleransi Sehingga tidak jelas Apakah mereka punya kepercayaan Yang absolut tentang Alkitab Tentang Yesus adalah jalan Satu-satunya Menuju keselamatan Ini adalah Orang-orang pengikut Nikolaus Dan Tuhan tidak suka Tuhan tidak suka Jemaat yang kompromi Jemaat yang Menghalalkan berbagai cara Demi mendapat keuntungan Nah ini satu hal yang Sebenarnya tidak dilakukan oleh Jemaat Yesus Jadi Tuhan puji mereka Karena mereka membenci Pengikut Ajaran bukan pengikut Ajaran daripada Nikolaus Dan juga Mereka tidak berkecimpul Dalam ajaran seperti itu Ini adalah bagian yang Kita harus mengerti Karena kita bicara tentang Eksposisi hal-hal apa saja Yang kita tidak mengerti Kalau kita perhatikan Bicara tentang Membenci segala perbuatan Pengikut-pengikut Nikolaus Adalah Terdapat pada ayat yang ke-6 Yang kita belum melihat Lebih jelas adalah Ayat yang ke-5 Dan ayat yang ke-7 Ayat yang ke-5 Adalah jalan Yang Tuhan berikan Bagaimana supaya Jemaat Di Efes itu bisa kembali Kepada kasih yang mula-mula Pertama Itu mereka Ingat Ingat saja Remember Remember kata yang dipakai disini adalah Mengambil kembali yang lama Dalam pikiran Betapa Tuhan sangat mengasihi kita Dan kita harus hidup Dalam kasih Kita ingat Kalau kita tidak mengasihi Kita sudah jatuh sangat dalam Yang kedua Dikatakan firman Tuhan Cara untuk kembali Kepada kasih yang mula-mula Itu Bertobat Bertobat Ini adalah kata yang sering muncul Di dalam kita wahyu Bertobat Atau metanoia Adalah bicara tentang Berubah pikiran Mulai dari pikiran Mulai dari Pada pengertian Mulai pada Akal budi Kita Berubah Berubah untuk melakukan Kehidupan Yang berada di dalam kasih Simple saja Yang ketiga Lakukan Apa yang semula Engkau lakukan Kembalikan saja Oh iya saya Sudah miss Sasaran Kehidupan Langkasi Kembali saja Kembali pada Jalan yang benar Seperti kita sudah Tersesat Menimpang dari jalan Kita kembali Kembali Jangan berhenti Hanya sadar-sadar Kembali Pertobatan itu adalah Berubah jalan 180 derajat Tadinya kita ke sana Kita berubah Kepada jalan yang seharusnya Ini adalah pertobatan Bukan cuma Sekedar sadar Meratap Atas kesalahan kita Bangkit Seperti ada yang hilang Bertekad Dan kembali Kepada jalan yang benar Menuju kepada Bapak Dikata Kepada Firman Tuhan Jika tidak demikian Aku akan datang padamu Dan aku akan mengambil Kaki dianmu Dari tempatnya Jikalah engkau Tidak bertobat Saudara bahaya sekali Kalau kaki dian itu Yang jemaat itu sendiri Cahaya Pelitanya Diambil dari jemaat Ini jemaat yang Kelihatan hidup Tapi mati Roh kudus sudah tidak ada Cahaya sudah tidak ada lagi Kita bisa kelihatan hidup Tapi kita sudah mati Jadi lebih baik Kita kembali Pada Tuhan Supaya Cahaya kita Tetap terpancar Demi kemuliaan Kristus Kemudian ayat yang ketujuh Kita lompat Ayat yang ketujuh Firman Tuhan katakan Siapa Bertelinga Kedalah ia Mendengarkan Apa yang dikatakan Roh Kepada jemaat Jemaat Kepada semua jemaat Roh hari ini Tetap berbicara Tetap mengatakan Sesuatu yang benar Adalah benar Sesuatu yang salah Adalah salah Kembali bertobat Banyak orang Banyak jemaat Banyak pemimpin-pemimpin Tidak mendengar Hari ini Apa yang dikatakan Roh Kita harus hidup Bukan karena Hukum Taurat Bukan karena Kedagingan Tapi kita harus hidup Di dalam roh Hidup di dalam roh Artinya dipimpin oleh roh Setiap orang yang dipimpin oleh roh Mulai dari kata Mendengar Sama seperti waktu Kita Menuntun anak-anak kita Waktu mereka masih kecil Mereka mungkin salah jalan Kita bilang Hei Ya misalnya Doni Jangan lewat situ Dengar Dengar kata papa Satu perintah Satu ajakan Satu dorongan Satu arahan Mulai dari apa Dengar Ini yang dengar Ini adalah Kerintah daripada bapak Dibikin juga kita Setiap hari Dengar Apa yang roh kudus Mau katakan Kepada jemaat Dan dikatakan Barang siapa menang Dia akan keberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Menang dalam hal apa Menang di dalam hal Kembali kepada Kasih yang mula-mula Apakah saudara Setelah mendengar firman ini Ditantang Untuk kembali kepada Tuhan Kembali pada kasih mula-mula Dan saudara Mengatakan Ya Tuhan Saya mau Ya Tuhan Saya mau kembali Saudara menang Iblis mencoba Membuat saudara jatuh Dengan berbagai keadaan Kesusahan Amarah Emosi Berbagai hal yang membuat Kita tidak mengasihi Tapi sewaktu kita mengatakan Tidak Saya tetap mau mengasihi Karena Tuhan lebih dahulu Mengasihi saya Saudara menang Mari kita jadi Orang yang menang Karena firman Tuhan Firman Tuhan katakan Kita lebih Daripada Pemenang Hari ini Dan besok Mari jadikan hari kita Hari yang menang Sehingga kita Diberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Janji yang luar biasa Janji yang pernah Tuhan Lakukan pada adab Dan hawa pada waktu Penciptaan Diberi makan Dari pohon kehidupan Di taman Firdaus Allah Saya mau Tutup dengan satu Tantangan bagi kita semua Hari ini Rok Kudus Apakah Berbicara dalam hati kita Dalam pikiran kita Untuk mengatakan Hey Kembali pada kasih yang Mula-mula Apakah kita Mau kembali Apakah kita Mengatakan Tuhan Saya serahkan hatiku Saya serahkan jiwaku Tambah hari Tambah cinta Yesus Aku mau melihat Betapa besar Kasih Tuhan Betapa luas Betapa lebar Supaya saya bisa Mengasih orang lain Kalau saya kehilangan Kasih Tuhan Saat ini Tuhan Saya bertobat Supaya Saya di charge lagi Saya di beri lagi Tenaga Kuasa Dari Tuhan Untuk bisa mengasih lagi Bukan karena kekuatan Dari kekuatan Dari diri saya sendiri Tapi kekuatan dari Tuhan Mari kita Menjadi jemaat Yang berpusat Kepada Kasih Selain daripada Hal yang lain Yang kita kejar Doktrin yang baik Doktrin yang benar Pengajaran yang baik Sama seperti jemaat Ini hal-hal yang baik Mari kita tambahkan Lebih lagi tentang kasih Yang luar biasa Kepada orang-orang Bagaimana Orang-orang di luar Yang belum percaya Bisa melihat kita Dalam murid Yesus Kalau kita saling mengasih Kalau di keluarga kita Terkenal dengan Kasih yang luar biasa Kalau Pemimpin saling mengasih Satu sama yang lain Anggota sel saling Mengasih sama yang lain Ini ada satu ekspresi Yang keluar Yang dasyat Yang luar biasa Dan mengatakan JB3 adalah jemaat Yang dikasih Tuhan Dan mereka hidup Di dalam kasih Saya rasa kita sudah Mendapatkan satu hal Yang luar biasa Kali ini Satu emas Firman Tuhan Itu kalau diselidiki Kalau digali Dan mungkin ini Baru 25% Kita dapatkan Kalau kita renungkan Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Ayat demi ayat Apa maksud Firman Tuhan Kata demi kata Konteksnya apa Kita akan mendapatkan Emas yang luar biasa Dan biarlah kita Menyukainya Mendalami firman Tuhan Lebih hari Tambah hari Tambah mengasih Tuhan Tambah hari Tambah Mengasih orang lain Amin Saya ingin Kita Ambil waktu Untuk berdoa Biarkan roh kudus Bekerja dalam Setiap hati kita Dimanapun Saudara berada Dan berespon Apa yang roh kudus Katakan Kalau saudara Sudah jauh Dari kehidupan Mengasihi Tidak bisa Mengampuni Berkeluh Kesah Dengan berbagai Keadaan Atau saudara Tidak punya perhatian Pada orang-orang lain Saudara Tidak terlibat Untuk mengasihi orang Ya termasuk Saya sendiri Mari kita kembali Pada Tuhan Kita bertobat Pikirkan Hal-hal yang baik Untuk suatu hal Yang dapat kita lakukan Untuk lebih Mengasihi Orang-orang Sekitar Tuhan Yesus Biarlah Firmanmu Jatuh Pada tanah yang subur Biar setiap orang Yang mendengar firman Tuhan hari ini Diubah Sesuai dengan hati Engkau yang Sungguh sangat mengasihi Pertama-tama Kami berenungkan Betapa baik Betapa dalam Betapa luar Biasanya kasih Engkau dalam kehidupan kami Kami yang dahulinya Orang berdosa Sudah diampuni Kami yang dahulinya Terpuruk Sudah diangkat Dalam kemuliaan Engkau Mengeluarkan kami Daripada Lumpur dosa Yang begitu dalam Sehingga Padahal kami Tidak berarti Karena Engkau sangat mengasihi Tuhan kami berdoa Supaya Kedupan kami Kedupan keluarga kami Kedupan jemaat ini Kedupan pemimpin kami Kedupan setiap orang Kembali kepada kasih yang mulai-mulai Engkau lah kekuatan kami Engkau lah kekuatan kami Engkau lah harapan kami Biar kami mengatakan Tuhan Kami mengasihi engkau Dengan sepenuh hati Segenap jiwa kami Segenap kekuatan kami Dalam nama Yesus Saya berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi jemaat Tuhan Gimana nih kabarnya Semoga semua sehat-sehat saja Bahagia Coba senggol Saudara Adik kakaknya Atau mama papanya Atau anaknya Di sebelah kanan kiri Dan kasih salam Selamat hari Minggu Biar kaya di gereja Nah Kita ada beberapa pengumuman Yang pertama itu Datang dari Kita masih menyelanggarakan Untuk Dana sosial Dan saudara-saudara Sekalian bisa bantu Jemaat-jemaat kita Yang mungkin membutuhkan Dana sosial kita Dengan cara apa Akan ada link di bawah ini Eh sorry Akan ada rekening di bawah ini Dan QR code di sebelah saya Dan Itu bisa di Transfer uangnya lewat situ Berapapun jumlahnya Berapapun nominalnya Itu Yang penting keikhlasan Pribadi saja ya Yang penting itu bisa Menyukakan hati Tuhan Sebagai Satu Berkat yang kita terima Dan kita mau berkati orang lain Oke Dan kita juga mau menyambut Buat saudara-saudara sekalian Yang baru pertama kali Gabung di ibadah kita Pagi ini Kita menghimbau sekali Untuk saudara-saudara Bisa klik Link yang ada di bawah sini Yaitu Gb3 Dot org Slash New Gb3 dot org Slash New visitor Atau ada QR code Ini sekarang Dan juga Kalau saudara Males Nge QR code QR code Dan pegang Di handphone Nontonnya Atau di komputer Bisa langsung cek Di deskripsi bawah Itu bisa langsung di klik Link Untuk New visitor Jadi please banget Please banget Mohon banget Untuk setiap saudara Yang baru Pertama kali Gabung Di ibadah kita Atau belum pernah isi Tapi udah pernah gabung Please banget Untuk isi Linknya ya Formnya Karena kita ingin Tahu saudara Jauh lebih dalam Dan Kita akan memberi Sebuah persembahan Ayatnya tuh hari ini Dari Roma 12 Ayat yang ke-11 Janganlah Andaknya Kerajinanmu Kendor Biarlah Rohmu Menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Persembahan itu kan Mempersembahkan Sesuatu ya Nah Kerajinan kita itu Untuk mempersembahkan Sesuatu juga Jangan kendor Tetaplah Biarlah tetap Api kita menyala-nyala Dan mari kita memberi Dengan semampu kita Dengan suka cita Yang datang Dari hati kita Dan memberi Dengan pulus hati Oke Setiap Jumat Please banget Di bawah ada rekeningnya Kanan kiri Ada QR Code nya Boleh ditembak langsung Pake OVO GoPay Dana Link aja Atau Mobile banking lainnya Yang support QR Code Bisa banget Langsung Di transfer Persembahannya Untuk minggu ini Sebelum itu Kita berdoa dulu Pentuk persembahan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat hari ini Kami boleh kembali Untuk beribadah Tuhan bersama-sama Walaupun hari ini Kami tidak bertemu Secara fisik Tapi kami berdoa Biar tetap roh kami Disatukan oleh Engkau Tuhan Dan kami Berterima kasih juga Untuk kesempatan Dimana kami boleh Memberi Tuhan Kami berdoa Biar apa yang kami Berikan ini Benar-benar datang Dari hati kami Dengan penuh sukacita Dan ketulusan hati Kami berdoa Ini boleh memberkati Engkau Tuhan Boleh menyukakan Engkau Setiap persembahan kami Terima kasih Tuhan Dan semua yang percaya Katakan Amin Selamat menikmati Oke kita akan lihat Apa aja yang terjadi Buat minggu ini Ada pengumuman apa aja Dan siapa aja yang ulang tahun Saksikan video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik saudara-saudara sekalian Kita akan mengakhiri kebaktian Dengan doa berkat Ya doa berkat Sering disebut benediktion Berkat yang diucapkan Seorang pemimpin Atau orang yang mengakhiri Ibadah Dia mengatakan doa berkat Yang diucapkan Dan jemaat Mengatakan amin Amin artinya menerimanya Jadi bagian dalam kehidupan Kita semua Saya ingin mengambil Saya ingin mengambil satu ketipa Dalam perjanjian baru Itu di 2 Korintus 13 At 11 Paulus mengatakan Akhirnya saudara-saudara Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya sempurna Terimalan segala nasihatku Sehati Sepikirlah kamu Dan hiduplah dalam Damai sejahtera Maka Allah Sumber kasih Dan damai sejahtera Akan menyertai Kamu Berilah salam Seorang kepada yang lain Dengan cium yang kudus Salam dari semua orang kudus Pada kamu Mari kita angkat tangan Dan terimalah firman Tuhan Berkat dari Tuhan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Dan persekutuan Roh kudus Menyertai Kamu sekalian Amin Terima kasih